Pendekar Bayangan Setan Jilid 19 Untung saja saudara-saudara suka memandang muka cahit dengan mempercayakan urusan ini kepadaku, semoga sama usaha kita untuk melenyapkan iblis tua itu berhasil dengan sukses dengan demikian aku orang shibok pun bisa bertanggung jawab di hadapan umum, tampaklah tetamu dari gulun pasir itu bun ih peng dengan pandangan yang tajam menyapu sekejap ke seluruh kalangan, Baru saja dia bermaksud berkata, mendadak suara suitan aneh yang amat menyeramkan berkumandang datang di susul berkelebatnya lima gulung bayangan hitam dari tengah udara dan menancap di atas meja persegi delapan di tengah ruangan besar itu Kelima gulungan bayangan hitam itu bukan lain adalah lima buah panci kecil berdasar warna hitam dengan tulisan warna putih, di tengahnya terukirlah dua karat tulang putih yang berbentuk X Keadaan yang amat menyeramkan itu seketika itu juga membuat suasana di tengah kalang jadi kagum sedang air muka para jago pun pada berubah hebat Tetapi paras muka taigak jungcu boktian hang masih tetap tenang-tenang saja, dia pun lantas bangkit berdiri dan menjura Saudara berlima dari Tsun Tiong sudah datang mengapa tidak unjukkan diri untuk bertemu serunya sambil tertawa Baru saja dia habis berkata di empat penjuru ruangan besar itu muncullah suara tertawa yang amat menyeramkan di susul dengan munculnya lima orang manusia aneh di tengah kalangan tanpa mengeluarkan sedikit suara pun Bukan para jago yang hadir di tengah kalangan saja, sekalipun Tan Kia Beng serta Hu Siao Jian yang bersembunyi di balik guungam pun tidak mengetahui bagaimana mereka bisa muncul secara tiba-tiba di tengah kalangan itu Hei, 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 tidak aku sangka orang-orang bulim di daerah Tionggoan tidak lebih hanyalah manusia-manusia tikus yang beraninya sembunyi-sembunyi seperti cucu kura-kura Hal ini sungguh membuat aku orang si bun merasa geli sampai sakit perut seru bun ih pengsi tetamu dari gulun pasir itu sambil tertawa dingin Oh-oh begitu teriak seorang kakek tua berperawakan tinggi besar, berwajah putih pucat sambil tertawa seram, ujung bajunya dikebutkan ke depan segulung angin dingin yang membawa bau amis yang menusuk hidung segera menggulung dengan hebatnya ke depan Dengan dinginnya bun ih peng mendengus, tanpa bangun berdiri lagi dia membabatkan telapak tangannya ke depan melancarkan satu pukulan yang jauh lebih dasyat lagi Berak dengan cepat kedua gulung angin pukulan yang santer itu terbentur satu sama lain sehingga Menimbulkan angin kencang di tengah ruangan seketika itu juga beberapa batang lilin besar yang terpasang di dalam ruangan bergoyang tiada hentinya hampir-hampir dibuat padam Air muka bun ih pengsegera berubah hebat mendadak dia meloncat bangun sedang tempat duduknya sudah terpukul hancur menjadi beberapa bagian dan rubuh ke atas tanah Hanya karena kurang waspada dan berlaku sedikit gegabah dia sudah menderita Kerugian besar sudah tentu membuat hati tetamu dari gulung pasir ini merasa tidak terima Air mukanya yang dingin kaku secara sama-sama munculah naps untuk membunuh Tubuhnya dengan cepat bergerak maju telapak tangannya disilangkan di depan dada siap melancarkan serangan balasan Pada saat itulah boktian hang mendadak bertindak maju mencegah Haaa, haaa, kita semua adalah kawan Harap bun heng jangan salah paham Semelari berkata dia lantas kirim dua kerlingan ke arah tetamu dari gulung pasir ini Orang yang baru saja turun tangan ini bukan lain adalah loo toa dari cuan tiong gosu dengan gelar siow bian choa sim atau si mukari yang berhati ular go teo useng Dia jadi orang teramat kejam, licik dan banyak akal Sewaktu dilihatnya boktian hang unjukkan dirinya tidak terasa lagi dia sudah tertawa dingin Heee, heee, sungguh enak sekali perkataan dari bokheng Tanpa sebab kau menggunakan nama dari anak buahku, cuan lem semsah untuk menipu kitab pusaka sintok Peo liok hmm dengan perbuatan itu apakah masih memandang sebelah metuk kepada cuan tiong gosu Tiat boktian hang yang begitu mendengar dia mengungkat kembali persoalan ini dalam hati diam-diam merasa amat terperanjat Pengaruh cuan tiong gosui di daerah si lem amat kuat dan luas sekali-kali ini mereka sengaja datang mencari balas bukan saja akan merusak rencananya yang sudah disusun masak-masak bahkan telah memecahkan rahasianya sekalian Hal ini bila mana tidak cepat-cepat dihadapi ada kemungkinan seluruh usahanya selama ini akan menemui kegagalan total Walaupun dalam hati dia merasa terperanjat tetapi tidak sampai ditunjukkan pada paras mukanya, malu terdengar dia berbatuk-batuk ringan Tentang urusan ini harap Goheng jangan salah paham serunya Coba bayangkan sendiri saja Raja Mudamo sangat setia dan bakti terhadap negara Tidak disangka cun lem sem sah membina sakah juga bila mana Chaiha tidak menghukum mereka Bagaimana tanggapan orang-orang bulim terhadap sikapku ini sedang mengenai anggapan saudara Chaiha telah menggunakan nama anak buahmu untuk menipu kita Hal ini sama sekali tidak benar Chaiha rasa kalian tentunya sudah menaruh rasa kesalahpahaman terhadap diriku Heee, heee, tindakanku untuk membela pembesar setia boleh dibuktikan hadapan umum Kalau kau tidak percaya tanyakan kepada para jago-jago bulim lainnya Terang-terangan Raja Mudamo mati di tangan cuan Tionggo kui tapi dengan halus boktian Hong sudah singkirkan tanggung jawab itu ke atas tubuh chun lem sem sah Sekalipun cuan Tionggo kui lebih ganas pun sudah tentu tidak suka mengaku terus terang kesalahannya di hadapan para jago bulim Kini mendengar perkataan boktian Hong sangat tepat sekali mereka pun tidak leluasa untuk mengumbar hawa napsunya selanjutnya Karena itu terdengar dia tertawa dingin kembali Sekalipun maksud bokheng adalah menguntungkan kami tetapi haruslah kau ketahui negara memiliki peraturan negara sedang rumah mempunyai peraturan rumah yang tersendiri Sekalipun cuan lem sem sah telah berbuat jahat seharusnya lah kami bersaudara yang turun tangan memberi hukuman Kenapa kau ikut campur di dalam urusan ini karena itu malam ini sengaja kami datang kemari untuk minta beberapa petunjuk dari bokheng Walaupun nada ucapannya masih keras dan amat mendesak tetapi jika dibandingkan dengan nada suara semula jauh lebih lunak beberapa bagian Boktian Hong yang mengerti akan hal ini mana suka melepaskan kesempatan itu dengan demikian saja Buru-buru dia merangkap tangannya menjura Urusan itu kesemuanya telah cahihat perbuat dengan memberanikan diri harap saudara berlima suka memaafkan kesalahanku itu Biji matanya berputar-putar memandang sekeliling tempat itu lalu sambungnya lagi Kini si penjagal selaksali huhang berserta anak muridnya Tantia Beng yang dengan mengandalkan senjata pusaka kiem Cheng Giyok Hwakiem sudah turun tangan menjagali seluruh jago juga lihai dari bulim kami sekalian Kini lagi merasa murung akan urusan tersebut Di samping itu putri dari Raja Mudamo sudah memperoleh kitab pusakasian Topeo Oliok serta ilmu silat dari Uiliong Chi Sehidung Kerbau itu Lain kali bila mana dia mendapat berita tentang terbunuhnya orang tua serta keluarganya dia pastilah akan menaruh kesalahpahaman juga kepada saudara berlima harap Di dalam urusan ini kalian bisa berjaga-jaga Mendengar perkataan itu si muka berseri go to aseng mendengus dengan dinginnya sinar matanya yang tajam dengan perlahan menyapu sekejap ke arah empat kawan lainnya Hanya dalam sekejap itulah dia sudah bertukar pendapat dengan saudara-saudara lainnya Bok Tian Hang yang melihat perkataannya yang halus itu sudah memperoleh hasil, kembali ia menghela nafas panjang Menurut berita yang tersiar Mocuncu serta si anakan iblis Tan Kiabeng ada ikatan percintaan yang mesrah di antara mereka berdua Yang satu memiliki pedang pusaka yang lain memiliki kitab pusaka bila mana di kemudian hari mereka terjunkan diri bersama-sama ke dalam dunia Kang Ngau keadaan tentu akan semakin runyam lagi Saudara berlima pada memiliki ilmu silat yang amat lihai Harap kalian suka unjukkan diri untuk ikut membantu kami demi tertumpasnya bibit bencana bagi seluruh keselamatan dunia Kang Ngau Dia sengaja mengucapkan kata-kata pedang pusaka serta kitab pusaka dengan kata-kata berat dan tegas Justru menginginkan agar kelima orang tikus itu memperhatikan lebih jauh Padahal sejak semula cuhan Tiong Gou Kui sudah mendengar munculnya pedang pusaka kiam Ching Giok Hun Kiam di dalam dunia Kang Ngau Apalagi kitab pusaka Sien Topeo Oliok itu pun merupakan barang yang diinginkan dan diincar mereka sejak dulu Hanya saja pada tempo dulu Mereka berlumah lagi berlatih sebuah barusan yang bernama Gou Kui Ing Hang Kiam Tin sebagai pertemuan puncak para jago di Gunung Ui San Pada kemudian hari maka tak ada kesempatan buat mereka untuk ikut campur Kali ini mereka menuju ke barat untuk mencari balas dendam dengan Tai Gak Chung Chu Justru hanya ingin mencari tahu jejak dari barang-barang pusaka itu Kini setelah mendengar perkataan dari Tai Gak Chung Chu yang justru merupakan apa yang ingin diketahui dalam hati lantas mereka rada bergelebar Maka terdengarlah alo otoa dari cuhan Tiong Gou Kui itu kembali tertawa terbahak-bahak dengan kerasnya Hahahaha I Heng mengandalkan kepandayan apa untuk ikut memberi bantuan menjaga keamanan dari Bulim Tetapi bila mana Bok Heng punya maksud begini Maka I Heng sekalian suka juga mengiringi dari samping untuk bersama-sama pergi menghadapi iblis pengacau ketenteraman Bulim itu Tan Kiyabeng yang menonton semua kejadian ini dari samping lantas merasakan hatinya amat gemas HMM Hawa Bau kalau bertemu tentu akan melengket sungguh tepat sekali perkataan ini makinya dalam hati Tetapi dari hal ini pula dia lebih mengetahui bagaimanakah sifat yang sebenarnya dari Tai Gak Chung Chu ini Waktu itulah di tengah ruangan besar sudah ramai dengan suara tertawa yang memekikan telinga Waktu itulah Bok Tian Hang lagi memperkenalkan Gou Kui kepada para jago lainnya Hu Xiao Qian adalah seorang gadis yang suka bergerak Setelah melihat keadaan tersebut sejak semula merasa rada tidak sabar Apalagi kini beberapa kali Bok Tian Hang bermaksud hendak menghadapi mereka Ayah beranak, hatinya jadi semakin gusar lagi Beberapa kali dia bermaksud untuk loncat turun Tapi untung keburu dicegah oleh Tan Kiyabeng Masih untung saja karena suasana yang ramai di bawah ruangan itu membuat mereka pada tidak tahu Kalau di atas atap masih ada orang lagi mengintip Baru saja mereka duduk kembali ke tempatnya masing-masing mendadak Terasa ada segulung angin berlalu Tampaklah seorang gadis muab berbaju hijau bagaikan seekor burung walet Dengan gesitnya sudah melayang rurun masuk ke dalam ruangan itu Melihat munculnya gadis tersebut dalam hati Tan Kiyabeng merasa rada bergerak Dukankah gadis ini adalah gadis yang memaki dirimu sebagai anakan iblis Sewaktu berada di loteng arak tempoh hari Cuma saja tempoh hari dia membelakangi dirinya Sehingga tak bisa melihat dengan jelas bagaimana wajahnya Tetapi kini dia bisa melihat dengan terangnya bagaimana wajah cantik dari gadis berbaju hijau itu Tampaklah gadis itu mempunyai paras yang patut disayangi Cuma sayang alisnya melentik sehingga kelihatannya agak dingin dan suram Wajahnya kaku tak berperasan sedang sepasang matanya yang besar bulat Dengan tawarnya menyapu sekejap ke seluruh ruangan Begitu melihat munculnya gadis terburu-buru boktian Hong bangun berdiri dan menjura Nona Hong sudah datang serunya Dia tidak melanjutkan kata-kata selanjutnya lalu menyingkir ke samping sedang si tetamu dari gurun pasir Bun Ih Teng pun waktu sudah bangun berdiri dan menjura dengan hormatnya terhadap gadis tersebut Dengan gaya yang amat jumawa gadis itu mengulapkan tangannya mengundurkan ke kedua orang itu Dari mana datangnya orang-orang ini tanyanya dengan dingin Terburu-buru boktian Hong kembali memperkenalkan para jago itu kepada gadis tersebut Tosu ini adalah ciang bunjin dari Godi Ye Pei Saudara berlima ini adalah Chuan Tiong Go Kui Saudara itu adalah Elo Ohu Chou jadi orang paling licik Sewaktu dilihatnya boktian Hong sangat menaruh hormat kepada gadis itu Dalam hati dia lantas tahu kalau orang ini tentu mempunyai asal-usul yang besar Karenanya dia pun lantas bangun berdiri dan menjura Si Xiao Biao Bian Cho Asim dari Chuan Tiong Go Kui yang selalu tersungging senyuman pada wajahnya pun lantas mengangguk pula untuk memberi hormat kepada gadis itu Di antara mereka cuma sakie itu anak murid Butong Pei saja yang melengus ke samping dan mendengus sewaktu diperkenalkan kepadanya Agaknya sejak tadi dia sudah merasa tidak kerasan dengan sikap congkak dari gadis berbaju hijau itu sehingga hatinya terasa amat gemas Dengan gusarnya gadis berbaju hijau itu segera menerjang kehadapannya Siapakah tahu? Berani betul, menghina nonamu bentaknya Siapakah cahai hai adanya, kau pun tak usah banyak urus Aku merasa tidak ada keharusan untuk melaporkan namaku Aku beritahu padamu, lain kali lebih baikkah sedikit berhati-hati HMM, bila mana sampai menggusarkan nonamu lagi Jangan harap ada kebaikan buat dirimu Hahahaha, kenapa kau tak bilang saja bila mana sampai menggusarkan to ayamu Sama saja tak ada kebaikan buat dirimu Sejak mendatangi daerah Tionggoan ini Belum pernah gadis berbaju hijau ini Menemui orang yang berani begitu kurang ajar terhadap dirinya Saking kekinya di alantas angkat tangannya mengirim satu gaplokan ke atas pipi Sakie Sakie yang sejak kecil memperoleh didikan keras dari Tianbok Tooti Yang selama terjun di dalam dunia kangung pun belum pernah mendapatkan gangguan apapun Sudah tentu dia pun tidak memandang sebelah mata pun terhadap budak liar dari gulun pasir ini Dan begitu melihat datangnya tamparan tersebut dengan gesitnya dia lantas menyingkirkan ke samping Heee, heee, kau sungguh-sungguh bermaksud untuk menantang to ayamu serunya sambil tertawa dingin Kini air muka gadis berbaju hijau itu sudah berubah jadi hijau membesi Tak sepatah katapun diucapkan keluar Cieng medadak dia mencabut keluar pedang yang tersoran pada punggungnya Lalu berturut-turut melancarkan tiga serangan dasyat membabat ketubuh Sakie Kecepatan gerakannya luar biasa sekali, jurus serangannya dan aneh, buas dan telengas jauh berbeda dengan ilmu pedang Aliran Tionggoan walaupun Sakie sendiri adalah seorang ahli ilmu pedang Saat itu pun kena didesak mudur sejauh 7-8 dipah hingga di pojok ruangan dia baru berhasil mencabut keluar pedangnya Nona itu sama sekali tidak mengalah kepada siapapun, pedangnya kembali berkelebat melancarkan tiga serangan dasyat membabat tubuhnya Seketika itu juga seluruh angkasa sudah dipenuhi dengan hawa pedang yang menyeramkan Angin dingin menyambar dan menderu-deru menggigilkan tubuh Dua kaki di sekeliling tempat itu kontan diliputi oleh selapis dinding pedang yang amat kuat Sakie yang melihat Nona itu berhasil menyalurkan hawa murninya di antara berkelebatnya Seng pedang dalam hati merasa rada bergidik Seluruh perhatiannya segera dipusatkan menjadi satu sedang pedangnya pun mulai bergerak melancarkan serangan balasan Setengah sinar hijau yang menyilaukan metu dengan cepatnya sudah meluncur ke tubuh gadis tersebut Peduli bagaimanapun juga Sakie tetap merupakan seorang jagoan pedang yang kenamaan Walaupun hawa pedang yang dilancarkan gadis itu memenuhi seluruh angkasa Tetapi berhasil juga dihalangi oleh sinar hijau tersebut pada jarak tiga depa dari tubuhnya Taiga Cungcu yang melihat mereka berdua sudah bergebrak dengan amat serunya tanpa berhasil dicegah Terburu-buru dia berjalan maju ke depan sambil goyangkan tangannya berulang kali berhenti Berhenti, apa urusan biarkan kita bicarakan baik-baik saja Buat apa bergebrak menggunakan kekerasan Sakeng cepatlah berhenti, kita bicarakan secara baik-baik saja Heee, heee Bokheng tidak usah mencegah lagi tegur si tetamu dari gulun pasir bun ih peng secara tiba-tiba dengan suara yang amat dingin Biarlah kawan-kawan Tionggoan pada mengerti bagaimana dasyatnya ilmu sakti dari luar daerah Heee heee, jika didengar dari nada suaranya yang dingin sombong dan penuh kepercayaan itu Agaknya ia sudah merasa yakin kalau malam ini Sakie pasti menemui kekalahan Tan Kiyabeng yang mengerti dan memahami ilmu pedang dari berbagai aliran cukup sekali pandang tentu mengerti di mana letaknya kehebatan ilmu pedang tersebut Tetapi saat ini dia tidak mengerti ilmu pedang apakah yang digunakan Nona berbaju hijau ini dia cuma merasa ilmu pedang yang digunakan ini sangat berlainan sekali dengan ilmu pedang dari Tionggoan Bukan saja gerakannya amat ganas bahkan telengas banyak jurus-jurus serangan yang sebenarnya tidak mungkin bisa digunakan Mendadak dia dapat melancarkan gerakan tersebut dengan dasyatnya Ketika memandang pula ke arah Sakiei tampaklah paras mukanya kini sudah berubah menjadi amat keren dan serius Gerak-geriknya mantap dan berat, setiap serangannya pasti Menggunakan jurus-jurus serangan aliran butong P yang mahadasyat gerakannya pun merupakan kebalikan dari ilmu pedang pihak lawan Hal ini membuat hatinya diam-diam memuji Ilmu pedang yang bagus masing-masing pihak dengan seru dan dasyatnya laksana curahan hujan badai saling serang menyerang Sebanyak 30 jurus tanpa dapat diketahui siapa yang menang siapa yang kalah Pada biasanya cukup gadis berbaju hijau itu melancarkan 3 jurus atau paling banyak 5 gerakan pihak lawan Sudah tentu menemui ajalnya, tidak disangka ini hari sekalipun ia sudah menggunakan seluruh kepandayanya Belum juga berhasil mengalahkan pemuda dihadapannya ini, tak terasa dia jadi cemas bercampur gusar Aku tidak percaya kalau tidak berhasil membereskan kau bajangan kecil bentaknya nyaring Gerakan pedangnya segera berubah, mendadak di dalam sekejap Maitu dia melancarkan 7 serangan dasyat membuat seluruh angkasa dipenuhi dengan suara desiran yang amat tajam Setelah mengalami pertempuran yang amat sengit ini terhadap ilmu pedang pihak lawan Sakie Sudah rada memahami mendadak dia tertawa panjang Haaa, haaa, aku orang sisak pun tidak mau percaya dengan mengandalkan beberapa jurus dalam ilmu cakarayamu itu bisa mengapa-apakan diriku Pergelangannya kembali digerakkan di antara suara suwitan nyaring sinar hijau kembali memanjang ke depan sedang Suara bebatan pedang pun meneru-deru laksana tiupan topan menggulung ke arah datangnya serangan nona berbaju hijau itu Sakie yang merupakan murid termuda dari Tiatbok Tooti yang tetapi karena memiliki bakat yang luar biasa Apalagi kini dia sudah memperoleh rahasia ilmu pedang Butong Pei yang paling melihai membuat usianya sekalipun masih muda Tetapi ilmu pedangnya jauh lebih tinggi satu tingkat dari lenghang Tooti yang itu Chiang Bunjin dari Butong Pei Dalam keadaan gusar kini dia melancarkan serangannya dengan sepenuh tenaga Seketika itu juga membuat seluruh angkasa dipenuhi dengan desiran angin serangan laksana mengamuknya naga di tengah samudera Sungguh amat dasyat sekali Tidak sampai 3, 5 jurus nona berbaju hijau itu sudah kena didesak mudur sejauh 5, 6 langkah ke belakang dalam keadaan payah sekali Si tetamu dari gulun pasir Bun Ihpeng yang berdiri di tepi kalangan sewaktu dilihatnya keadaan dari gadis itu amat menyedihkan paras mukanya berubah hebat Di antara berkelebatnya sinar yang menyilaukan matu kipas yang terbuat dari besi baja itu sudah berada di tangannya Sa'i'i yang melihat kejadian itu segera tertawa dingin hawa murninya ditarik panjang-panjang dari dalam pusar mengelilingi seluruh tubuh ilmu pusaka aliran Butong Pei yang paling dasyatnya Janjan Peksuliesiu Tionghon dengan cepat dilancarkan ke depan Sinar pedang menyilauka matu hawa pedang berdesir menderu-deru serentetan sinar hijau yang amat tajam dengan hebatnya mengurung seluruh tubuh gadis berbaju hijau itu Bun Ihpeng jadi semakin cemas lagi, terburu-buru dia maju ke depan sambil membentak keras Jangan turun tangan jahat aku orang Sibun datang minta pengejaran dengan dasyatnya kipas besi yang dipentangkan lalu melancarkan tiga juru serangan mengancam jalan darah Hang Wi Kuan pengserta Cincu tiga jalan darah penting dan angin serangan ia mendesir tajam yang membentuk sinar kalur di tengah udara Dan pada saat yang bersamaan pula, sekonyong-konyong sinar lemas berkemilauan, tiba-tiba Nona berbaju hijau itu sudah mencabut keluar sebuah senjata yang aneh sekali mengelilingi seluruh tubuhnya dengan disertai suara desiran keras Seketika itu juga sinar lemas memenuhi angkasa kemudian dengan cepat mengurung seluruh tubuh Sak Ie inilah senjata rahasia yang paling lihai dari perbatasan senjata rahasia jarumpek Bu Kiemu Hian Wiai Ciam di mana ujung senjata itu sudah dipolesi dengan racun dasyat yang bisa disembunyikan di balik cambuk Kiemu Htian sehingga dapat melukai orang yang ada di tempat jauh Sak Ie yang sedang menggunakan jurus yang terlihai dari ilmu pedang Jan Peksulia Siau Tiong Hon untuk mengalahkan Nona berbaju hijau itu mendadak melihat Bun Ih pengelancarkan serangan dari sisinya Sak Ie memaksa dia mau tak mau harus membubarkan jurus serangannya untuk melindungi diri sendiri Dengan menggunakan kesempatan yang luang itulah Nona berbaju hijau itu sudah mengeluarkan cambuk ke bulang emasnya dan sebatang jarum emas ke depan Masing-masing pihak berdiri pada jarak yang amat dekat apalagi masih berada di dalam keadaan kepepet Dengan cepat Sak Ie memutar pedangnya melindungi wajahnya sedang tangan serta kakinya sudah kena dihajar oleh beberapa batang senjata itu Jarum beracun ini amat lihat sekali daya bekerjanya Begitu terkena seluruh tubuh terasa jadi kaku Sak Ie amat terperanjat dengan cepat diakerahkan tenaga dalam untuk menutup jalan darahnya agar racun tidak menjalar ke tempat lain Si tetamu dari gulun pasir sewaktu melihat Sak Ie sudah kena dihajar oleh senjata rahasia kipas besinya dengan dasyatnya melancarkan kembali tiga serangan gencar mendadak tubuhnya Sedangkan Nona berbaju hijau itu pun dengan paras muka penuh dengan napsa membunuh membabatkan cambuknya ke arah depan Sak Ie tidak menyangka kalau mereka berhati kejam sangat telengas di dalam keadaan cemas bercampur gusar dia membentak keras Pedangnya digetarkan membentuk sinar hijau yang amat tajam Traang, terang dengan keras lawan keras dia menangkis datang serangan keras dari Bun Ihpeng Walaupun tenaga dalam yang dimilikinya amat dasyat tetapi berhubung saat ini dia lagi menutup jalan darahnya Membuat Sak Ie jadi menemui kerugian pedangnya kena Digetarkan oleh kipas besi Bun Ihpeng segera miring ke samping dan mendingus tiada hentinya Bersamaan waktu itu pula pedang dari Nona berbaju hijau itu sudah meluncur datang ke depan dadanya Peristiwa ini terjadi bersamaan waktunya sekalipun kepandaian silat Sak Ie amat tinggi pun belum tentu bisa menolong dirinya dari serangan tersebut Kelihatannya pemuda dari Butong Pe bakal mati di bawah serangan tiga jurus dari pihak lawan Tiba-tiba kalian berdua mengerubuti seorang pemuda Sungguh tidak tahu malu terdengar suara bentakan nyaring berkumandang datang dari tengah udara Tampaklah bayangan putih berkelebat segulung angin pukulan berhawa dingin dengan cepat menekan ke arah bawah gadis berbaju hijau Yang melihat bila mana dirinya tidak lekas-lekas menarik serangan dan mundur ke belakang akan terluka Di bawah serangan pukulan berhawa dingin itu terburu-buru menarik kembali senjatanya ke belakang dan meloncat mundur sejauh lima depa Dan bersamaan dengan munculnya angin pukulan berhawa dingin itulah segulung angin pukulan yang jauh lebih dasyat lagi sudah menggulung ke arah bunih peng Sehingga tubuhnya tergetar mundur beberapa langkah ke belakang dengan sempoyongan para jago yang sedang asyik menonton jalannya pertempuran sengit di tengah kalanan itu Tanpa ada seorang pun yang turun tangan mencegah terjadinya peristiwa yang menyedihkan ini mendadak melihat munculnya sepasang Mudah mudi dari atas wuungan mendadak mundur gadis berbaju hijau serta bunih peng tak terasa pada menjerit kaget sekali pandang saja Wee Im Po Ocu sudah mengenali kembali kalau orang yang baru saja datang itu bukan lain adalah Huxiao Cian serta Tan Kiabeng tidak kuasa lagi dia menjerit kaget Siluman perempuan, HMM manakan iblis sungguhnya limu amat besar dengus Elo Ocu pula dengan dingin Di antara orang-orang yang hadir di sana Huxiao Cian paling membenci tai gak cungcu itu ilmu pukulan Tokian Mo Ciannya sesudah berhasil mendesak mundur gadis berbaju hijau itu dia lantas berkelebat ke depan menubruk ke arah Bok Tian Hong Mendadak di tengah kalangan berkumandang kembali dua bentakan Nyaring, Jin Leong So, On Hang Kiai serta Sin Chi Li Isian bersama-sama sudah meloncat ke depan menghalangi perjalanannya Sia Po Abesi di tangan Li Isian dengan disertai suara yang nyaring mengancam kepalanya sedang cakar setan dari Oh Hang Kiai mencengkeram ke arah dadanya Melihat kejadian itu Huxiao Cian jadi amat gelusar napsu membunuh mulai melintasi wajahnya Hihi hei, kalian mencari mati ya hei hei, serunya sambil tertawa dingin HMM jangan menyalahkan nonamu akan turun tangan kejam terhadap kalian Tubuhnya yang langsing bagaikan putaran roda kereta dengan cepatnya meluncur ke depan, sepasang telapak tangannya didorong ke depan menghajar musuhnya Kepandaian silatnya ini bukan saja diperoleh dari ibunya Ling Lang Sian Chi bahkan memperoleh juga didikan keras dari ayahnya si penjagal selaksali Huxiao Yang oleh karenanya walaupun berada di bawah kerubutan dua orang jagoan berkepandaian tinggi dengan gesitnya dia masih bisa melawan dengan senaknya Sebaliknya Tan Kia Beng setelah meloncat turun dari wuungan rumah dan mendesak mundur bun ih pengdia lantas berjalan ke sisi Sak Ie Suheng Bagaimana dengan keadaan lu kamu tidak mengapa bukan? Untuk sementara waktu masih bisa dipertahankan sahut Sak Ie sambil menggigit kencang bibirnya Padahal waktu itu wajahnya sudah berubah jadi menghijau, tubuhnya bergoyang tiada hentinya, dengan cepat Tan Kia Beng merangkul dirinya Mari aku bopong kau untuk meninggalkan tempat ini gadis berbaju hijau itu sewaktu melihat munculnya Tan Kia Beng disana segera menjerit kaget A-a-a, kau dari nada ucapannya seperti pernah berkenalan saja Tan Kia Beng yang sama sekali tidak kenal dia segera mendengus dingin dia pun tak mengucapkan sepatah katapun Si tetamu dari gulun pasir bun ih peng yang kena didesak mundur oleh Tan Kia Beng di hadapan umum mana sudi Menyerah kalah dengan begitu saja, maka kembali dia membentak keras dan mendesak maju lagi ke depan Jangan pergi dulu teriaknya, aku orang Shibun ingin minta beberapa petunjuk dari mutelapak Tangannya didorong ke depan melancarkan satu angin pukulan yang amat cepat dan dasyat laksana gulungan ombak di tengah samudera Agaknya dia bermaksud untuk mengembalikan rasa malunya tadi dengan pukulan ini karena itu tenaga dalamnya sudah dikerahkan mencapai 10 bagian Tan Kia Beng yang lagi membimbing tubuh Sakie karena takut pukulan tersebut mengenai tubuhnya dengan cepat dia miring ke samping telapak tangannya dengan membentuk setengah lingkaran di babat ke depan menyambut datangnya serangan itu Pukulannya kali ini dia sudah mengerahkan 8, 9 bagian tenaga dalamnya Berak di tengah suara benturan yang amat dasyat Bun Ih Peng tergetar mundur 4-5 langkah ke belakang dengan sempoyongan Sedang Tan Kia Beng yang sedang membimbing tubuh Sakie hanya kena didesak mundur 2 langkah saja Bun Ih Peng yang berturut-turut mendapat malu di depan umum sifat buasnya mulai nampak kipas besinya dengan cepat dipentangkan lebar-lebar siap melancarkan serangan dasyat Tunggu dulu, aku ada perkataan yang mau ditanyakan tiba-tiba gadis berbaju hijau itu membentak keras Di antara berkelebatnya bayangan tubuh dia sudah meloncat ke depan tubuh Tan Kia Beng siapakah namamu teriaknya sambil menuding sambil menggunakan ujung pedangnya Si Oya adalah Tan Kia Beng sahut pemuda itu dingin Mendadak ujung pedang gadis itu dengan lemasnya menunjuk ke bawah, dia menundukkan kepalanya dengan sedih Kenapa kau bersikap begitu galak dengan diriku tanyanya? Ha 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 ha, pertempuran di antara senjata tajam buat apa membicarakan soal sikap apalagi di antara kita berdua ini tidak saling mengenal Tetapi kawanmu itu sudah terkena jarum rahasia Pak Chu Kim Uyen Wai Chian yang amat lihai Bila mana tidak cepat-cepat diobati maka di dalam 12 jam seluruh tubuhnya akan membusuk dan mati budak rengah sungguh kejam Perbuatanmu kau berani menggunakna senjata rahasia yang demikian berbahaya untuk melukai orang Karena hatinya cemas Tan Kia Beng sama sekali lupa kalau dia lagi membimbing tubuh Sak Ie mendadak tubuhnya bergerak maju ke depan Mencengkeram pergelangan tangan kiri Nona berbaju hijau itu gerakannya yang dilancarkan cepat bagaikan kilat Ditambah pula Nona tersebut berada di dalam keadaan tidak siap sedia maka segera kena dicengkeram Sewaktu dia lagi mengerahkan tenaga dalamnya siap memaksa dia untuk menyerahkan obat pembunah itulah Mendadak terdengar suara jatuhnya sesuatu benda Sak Ie yang berada di belakangnya sudah rubuh ke atas tanah Melihat Sak Ie jatuh si tetamu dari gulun pasir bunih pengbagaikan segulung angin dengan cepat menubruk ke arahnya Melihat kejadian itu Tan Kia Beng jadi amat terperanjat, tanpa peduli diri Nona berbaju hijau itu lagi mendadak tubuhnya berputar dan mementak keras Telapak tangannya dengan dasyat dibabat ke arah bunih pengsedang tangannya yang lain membimbing kembali Sak Ie Sak Ie yang baru saja rubuh ke atas tanah kesadarannya pun agak pulih kembali Dengan menggunakan pedangnya ia memperhatikan diri sambil merintih Tan Heng silahkan menghadapi mereka dengan sepenuh tenaga Sia Wute masih bisa mempertahankan diri untuk beberapa saat bila mana keadaan tidak sanggup lagi Maka harap Tan Heng suka kirim surat kepada Su Hengku di Gunung Butong Cukup dengan perbuatanmu itu Sia Wute sudah merasa sangat berterima kasih sekali Pada waktu ini gadis berbaju hijau tersebut sudah menjadi gusar oleh karena serangan Jien Naso Hoan yang amat lihai itu Bersama-sama dengan bunih peng mereka kembali melancarkan serangan-serangan dasyat ke depan Tan Kia Beng tidak sempat menjawab perkataan dari Sak Ie lagi Sepasang telapak tangannya dipentangkan keluar berturut-turut melancarkan tujuh buah serangan Dan babatan menangkis datangnya serangan dari kiri serta kanan Tetapi kedua orang muda-mudi dari gulun pasir ini bukanlah manusia-manusia lihai kepandayan biasa Apalagi waktu ini bekerja sama dengan begitu ketatnya hawa pukulan yang dihasilkan benar-benar sangat dasyat sekali Seketika itu juga di tengah kalangan kembali terjadi suatu pertempuran yang didasyat Kita balik pada si Pek Ihalo Osat Huxiao Jian yang ditahan serangannya oleh sepasang cakar besi dari Jin Leong So Serta si Epoa besi dari Xin Xia Chi Saat itu dia tidak dapat melancarkan serangan ke arah Taigak Chung Chu Bok Tian Hong juga tidak berhasil pula menolongkan Kia Beng Saking cemasnya seluruh wajahnya berubah Memerahawan nafsu membunuh sudah melintasi seluruh wajahnya sehingga menembus ke alis Di tengah suara bentakannya yang amat keras mendadak jurusilmu pukulannya berubah Tampaklah tangannya yang putih halus berkelebar Tiada hentinya memaksa si Jin Leong Soong Hong Kia terpukul dan mundur beberapa langkah ke belakang dengan sempoyongan Mendadak tubuhnya melompat ke depan menerjang keluar dari tengah kalangan Dan menerjang ke arah Tan Kiyabeng Tetapi di tengah kalangan terdapat begitu banyak jago-jago lihai yang mengepung tempat itu rapat-rapat Mana mereka suka membiarkan dirinya lolos dari kepungan Terdengar suara bentakan yang ramai bergema memenuhi seluruh angkasa Chiet Pohtui Hun Tiao Tong, Si Im Yang Siao Sohau Chian, Hwe Im Poochu Ong Chian Masing-masing pada meninggalkan tempat duduknya melancarkan serangan menghadang jalan perginya Hwe Im Poochu yang menaruh rasa dendam yang paling mendalam terhadap gadis itu Begitu turun tangan pedangnya segera melanfarkan serangan yang amat dasyat sekali Dengan menggunakan jurus Kui Chi Sing Ching atau setan menangkis malaikat terkejut Hawa pedang yang memenuhi seluruh angkasa berubah jadi bintik-bintik cahaya yang amat tajam Lalu dengan dasyatnya mengurung seluruh tubuh gadis tersebut Jurus ini adalah jurus simpanan dari Hwe Im Poochu Kehebatannya benar-benar luar biasa Si Pek Ihalo Osat yang tubuhnya masih ada di tengah udara Tidak berani menerima datangnya serangan itu dengan keras lawan keras Maka ujung bajunya dikebutkan ke depan tubuhnya Tau-tau sudah mencelak tiga depa lebih tinggi lalu melayang turun di sebelah kanan Baru saja sepasang kakinya menginjak permukaan tanah Kembali si tujuh tindak pencabutnya Watiau Tong serta Im Yang Siao Sohau Lalu beruk ke arah depan Keadaan semakin lama semakin tegang Situasi buat si Pek Ihalo Osat serta Tantia Beng pun semakin lama semakin terdesak Dan berada dalam keadaan yang berbahaya Waktu itulah mendadak dari atas wuungan rumah berkumandang Datang suara tertawa aneh yang menyeramkan sesosok bayangan manusia yang tinggi besar Bagaikan seekor burung elang dengan gesitnya meluncur masuk ke dalam ruangan Suara jeritan ngeri berkumandang memenuhi ruangan Si tujuh tindak pencabutnya Watiau Tau-tau sudah kena dihajar oleh pukulan orang tersebut Sehingga tubuhnya terpental sejauh satu kaki dan membentur dinding ruangan Seketika itu juga orang itu menemui ajalnya Dari tujuh lebang badannya mengucur keluar darah hitam Setelah berhasil menghajar mati si tujuh tindak pencabutnya Sehingga orang itu kembali memperdengarkan suara tertawanya yang sangat aneh, seram, berat dan mengerikan Seketika itu juga seluruh ruangan diliputi suasana yang amat seram dan penuh diliputi oleh ketegangan dan nafsu membunuh Dengan adanya kejadian ini seluruh jago yang hadir dalam ruangan pada terperanjat dan menoleh ke arah mana Tetapi sebentar kemudian suara jeritan kaget sudah memenuhi seluruh angkasa Kiranya orang itu bukan lain adalah si penjagal selaksali huhang yang paling dibenci dan ditakuti oleh setiap orang-orang kangau Di dalam waktu yang bersamaan si iblis tua si siluman perempuan dan anakan iblis bersama-sama sudah hadir di sana Walaupun taigak cuncu boktian hang mempunyai nyali yang besar pun pada waktu ini rada bergidik juga Husiao cian yang melihat ayahnya muncul secara tiba-tiba di sana tidak bisa menahan sabar lagi Teriaknya dengan manja, ayah, bagaikan seekor burung walet dengan gesitnya dia berkelebat jatuhkan diri ke dalam pelukan ayahnya Dengan perlahan si penjagal selaksali huhang mendorong badannya ke depan Cian Jie jangan bersifat kekanak-kanakan lagi tegulnya, aku harus memberkesan dulu urusan yang ada di sini Sebentar lagi Mpek Suim bakal datang juga, mendengar perkataan itu terburu-buru Husiao cian menoleh ke atas wungan rumah Tampaklah di tengah kegelapan berdirilah seorang tua berdandankan sastrawan yang waktu ini sedang bergendong tangan dan mulutnya kemak kemik seperti lagi membaca sesuatu Dia segera mencibirkan bibirnya dan tertawa cekikikan Apa yang lagi dihafalkan dia sungguh lucu sekali, serunya Suasana yang meliputi ruangan besar itu kini berubah amat tegang Para jago mulai menyalurkan hawa murninya ke atas telapak masing-masing siap-siap menghadapi serangan bokongan Sampai-sampai cuan Tionggo Kui yang selama ini menonton jalannya pertempuran di samping pun sikapnya berubah jadi amat tegang Wajah si penjagal selat salih huang masih tetap tenang-tenang saja Dengan langkah yang lebar dia berjalan ke hadapan tai gak cungcu lalu tertawa seram Tindakan saudara benar-benar amat lihai sekali, sindirnya dengan suara yang amat dingin Tetapi jikalau kau mengira perbuatanmu itu bisa menutupi seluruh net jago-jago di kolong langit Maka hal itu masih terpaut amat jauh Aku orang si hu sudah berhasil mengetahui asal-usul serta tujuanmu Sekarang, aku mau tanya padamu, bergebrak mati-matian pada hari ini juga atau lain waktu? Tai gak cungcu, boktian hang yang mendengar perkataan tersebut diam dua dalam hati merasa amat terkejut Karena ia takut huang melanjutkan kembali kata-katanya buru-buru dia menyambung sambil tertawa terbahak-bahak Haaa, haaa, perbuatan dari aku orang si bok setiap harinya jelas dan terang laksana matahari di siang hari dan remulan di malam hari Siapapun tahu akan hal ini, tetapi saudara dengan mengandalkan kepandaian silatmu yang lihai itu sudah menjaga li kawan-kawan bulim Tindakan serta perbuatanmu amat kejam dan patut dikutuk oleh siapapun Bangungan cunghoa inilah merupakan tempat kuburmu buat malam ini Tidak menanti huang menjawab dia sudah berteriak kembali dengan suara yang amat keras Berkat kebaikan dari Tian secara kebetulan si iblis bangsat ayah beranak serta muridnya pada berkumpul di sini Saudara-saudara yang mempunyai dendam serta sakit hati silahkan mulai turun tangan untuk menuntut balas Dendam berdarah harus dibayar dengan darah, hutang uang harus bayar dengan uang ayah serbu Kita basmi dan bunuh bangsat-bangsat ini di tengah suara bentakan yang amat keras Si Tiat Siai Chie Li Isian serta Jian Leong Song Hong Kiai sudah menubruk ke depan dari arah kiri serta kanan Sedang Elo Ohu Chu serta Wee Im Po Chu sambil menyambut keluar pedangnya menerjang dari tengah Di antara mereka cuma Chuhan Tiong Go Kui yang masih tenang-tenang saja menanti seluruh perhatian para jago Dicurahkan pada Huhang Ayah beranak, secara diam-diam mereka mulai meninggalkan tempatnya lalu dengan wajah seram berjalan mendekati Tan Kiyabeng Si Pek Ihalo Oset Huxiao Chien yang melihat orang-orang itu tanpa mengucapkan sepatah kata pun mendadak pada mengerubut maju hatinya Jadi amat khe kie wajahnya segera berubah amat dingin sedang matanya melotot berapi-api Tidak tahu malu bentaknya dengan keras Tubuhnya dengan cepat merendah siap-siap melancarkan serangan menyambut datangnya pukulan-pukulan pihak musuh Tiba-tiba dari atas wuungan rumah kembali terdengar suara seseorang yang sangat aneh sekali Manusia-manusia golok yang sudah dicekoki obat pemabok ini benar-benar sangat menjengkelkan sekali Biarlah dia merasakan sedikit penderitaan Huhang buat apa kita harus ribut-ribut dengan mereka ayoh jalan kita tinggalkan tempat ini Agaknya si penjagal selaksali Huhang sangat menuruti perkataan dari sastrawan tua itu Begitu mendengar perkataan itu dia lantas menarik tangan Huhsiaoqian dan melompat ke atas meloloskan diri dari kepungan Sambil melayang ke atas wuungan rumah dia menoleh ke arah Tanqia Beng dan berteriak Eee kawanmu sudah terkena racun yang amat jahat Lebih baik cepat-cepat tinggalkan tempat ini kalau sedikit berayal akan terlambat Sembari bergebrak Tanqia Beng lantas melirik sekejap ke arah muka Sakiei Sedikit pun tidak salah keadaannya makin lama semakin payah dan berbahaya sekali Setelah mendapat peringatan dari Huhang ini pikirannya jadi sadar kembali Di tengah suara bentakannya yang amat Keras telapak tangannya dibabat ke depan dengan menggunakan jurus Jiet Cheng Tiong Tian Dan serangan yang dilancarkan dengan menggunakan seluruh tenaga ini benar-benar luar biasa pengaruhnya Angin taupan bertiup meneru-deru bagaikan ombak di tengah samudera menggulung ke depan dengan cepatnya Keanehan dari ilmu pukulan serta kedasyatan dari tenaga serangan seketika itu juga mendesak nona berbaju hijau Serta bunyi penggundur sempoyongan Mengambil kesempatan yang luang inilah pemuda itu lantas menyambar tubuh Sakiei dan meloncat naik ke atas wuungan rumah Saat itu suasana di dalam ruangan benar-benar amat kacau dan gaduh Suasana bentakan gusar bergema memenuhi angkasa diselingi suara jeritan marah dari leihun hue eci Cepat kejar jangan sampai bajingan-bajingan itu berhasil meloloskan diri ayoh cepat kejar dan bunuh mereka Dan bayangan manusia pun berkelebar tiada hentinya Para jago dengan kecepatan yang luar biasa pada meloncat ke atas wuungan rumah Si sastrawan tua yang berdiri di atas wuungan rumah mendadak berseru dengan suara yang lantang Serigala yang tidak ganas adalah janggal, harimau tidak keren tidak menakutkan, kasihan kalian kura-kura goblok Sampai mati pun tidak bakal sadar ujung jubahnya yang dekil segera dikebutkan ke depan Terdengar suara jeritan kaget memenuhi angkasa kiranya para jago yang sedang meloncat ke atas wuungan rumah kena Terhalang oleh sebuah dinding hawa KHI Kang yang lihai sehingga terdesak kembali ke dalam ruangan Menanti mereka meloncat naik ke atas wuungan rumah Untuk kedua kalinya si penjagal selaksali HUHANG SIPEK, IHALO OSETHU SIAUCIAN Serta sastrawan tua itu telah lenyap tak berbekas Kita balik pada TANTIA BANG yang melarikan diri dari ruangan perkampungan TAI GAKCHUNG Dan menggendong tubuh SAK IE Bagaikan kilat cepatnya dia meluncur ke depan dengan menggunakan ilmu meringankan tubuh POH-POH CHIANG IMEA yang amat lihai Hanya dalam sekejap saja mereka sudah sampai di suatu tempat pegunungan yang sunyi sekali Dengan cepat dia menghentikan larinya dan meletakkan tubuh SAK IE ke atas tanah SAK HANG, panggilnya sambil menggoyangkan tubuhnya Tetapi SAK IE tidak menyahut, waktu ini dia berada dalam keadaan tak sadarkan diri TANTIA BANG yang tidak memiliki pengalaman untuk mengobati luka dan kini sudah menemui kejadian seperti ini Dia benar-benar dibuat kebingungan Kini dia tidak mendengar suara jawaban dari SAK IE Walaupun sudah dipanggil beberapa kali hatia semakin gugup lagi Teringat akan kejujuran serta kejantanan dari orang itu Apalagi dengan dirinya pun mempunyai ikatan persahabatan yang akrab pikirannya jadi semakin kacau Dia merasa bila mana dirinya merasa tidak berhasil menolong dia untuk memunahkan racun yang mengeram di dalam badannya Bagaimana perasaannya waktu itu terhadap orang? Setelah bermenung dan berpikir beberapa saat lamanya pemuda itu merasa satu-satunya jalan adalah pergi mencari Nona berbaju hijau untuk paksa dia menyerahkan obat pemunah Berpikir sampai di situ dia putar tubuhnya dan siap-siap penjodkan badan berlalu dari sana Tetapi sebentar kemudian satu pikiran kembali berkelebat di dalam benaknya Aha, tidak baik, saat ini Sakheng lagi berada dalam keadaan tidak sadar bila mana aku pergi siapa yang hendak mengurus dirinya Seorang diri seperti semut di kuali panas dia berjalan bolak-balik dengan cemas, pikirannya benar-benar sangat bingung sekali Kurang lebih seperminum teh lalu mendadak tampaklah sesosok bayangan manusia melayang datang di hadapannya sambil berteriak To aku pertemuan para jago pada malam ini sudah kedatangan banyak sekali manusia lihai dari bulim Kenapakah seorang berdiri terpekur di tempat ini tan kia beng yang melihat orang tersebut bukan lain adalah si rasul racun tek-tok cuncu hatinya jadi girang Ah, kedatanganmu sungguh kebetulan sekali, tolong kau jagakan dirinya sebentar Kini Sakheng lagi terluka Biarlah aku pergi sebentar akan kembali lagi, dia terluka Benar dia sudah terhajar jarum beracun pek-cukiemu henwiai ciam dari si budak tersebut Keduanya sangat berbahaya sekali, lalu to aku hendak pergi kemana Pergi mencari budak itu untuk dimintai obat pemunahnya Kau tidak usah pergi lagi, biarlah lo-oh yang memeriksa lukanya Kau bisa memunahkan racun itu Tiba-tiba pek-tok cuncu si rasul racun ini tertawa tergelap dengan gelinya Ha-ha-ha, ha-ha-ha, aku percaya hanya sedikit racun yang tak berarti ini tidak bakal menyusahkan diri lo-oh, serunya Waktu itulah Tan Kiya Beng baru sadar kembali, kalau dia punya julukan sebagai pek-tok cuncu si rasul racun Sudah tentu pandai pula mengobati luka yang kena racun Sewaktu Tan Kiya Beng lagi kegirangan itulah si pek-tok cuncu si rasul racun itu sudah berjalan ke samping tubuh Sakaiyei dan membuka pakaiannya untuk mengadakan pemeriksaan Setelah itu dari dalam sakunya dia mengambil keluar sebuah besi semirani berwarna hitam pekat untuk ditekankan pada mulut luka dan menghisap keluar seluruh jarum-jarum beracun itu Dari mulut luka yang kecil bagaikan bulu segera menetes keluar darah hitam mengiringi tercabutnya jarum-jarum tersebut Setelah pek-tok cuncu berhasil mencabut keluar jarum Yen Wye Ciam itu dia lantas mencium beberapa kali ujung jarum yang beracun itu dan diperiksanya dengan teliti Akhirnya dia tertawa dingin dengan amat seram He-he, he-he, budah rendah itu sungguh berhati keji Racun yang digunakan untuk mempolesi jarum itu benar-benar merupakan racun jahat Bila mana bukannya bertemu dengan loohu pada malam ini si bocah cilik ini tidak bakal bisa hidup lebih lama Dan dari sakunya dia lantas mengambil keluar sebuah botol yang terbuat dari porselen hijau Dan mengambil keluar empat butir pil putih sebesar kedelai lalu dijejalkan ke dalam mulut Sakaiyei Setelah itu dari sakunya kembali dia mengambil keluar sebuah cupu-cupu dan membuka penutupnya Tempat ini tak ada air, terpaksa biarlah gunakan arak pribadi loohu ini untuk menggantikannya Tan Kiabeng segera merasakan arak yang tercium keluar dari cupu-cupu itu benar-benar sangat keras dan wangi sekali Sekalipun orang yang tak pandai minum saat ini juga pasti merasa kepingin Pektok Cuncu sesudah membantu Sakaiyei untuk meneguk dua tegukan tak tertahan lagi Dia sendiri pun menegak isi arak tersebut Toako ujarnya kemudian sambil menghembuskan napas panjang Tolong gunakan tenaga hawa yang di badanmu untuk bantu dia mendesak keluar sisa-sisa racun yang masih mengeram di dalam tubuhnya Walaupun dia tidak tahu kalau Tan Kiabeng pernah menelan pil dari ular raksasa berumur selaksa tahun tetapi dia Mengerti kalau di dalam badan pemuda ini memiliki suatu kekuatan untuk melawan daya bekerjanya racun Tan Kiabeng pun menurut saja, dia pun lantas mengerahkan tenaga dalam pektiap sinkengnya kepada Sakaiyei Segulung hawa panas yang aneh dan tak terkiranya mania mengalir keluar dari telapak tangan menembus tubuh pemuda itu Dan mengalir masuk melalui pusar menuju ke KHIH dan menembus 12 rintangan itu hingga mencapai jalan darah pekhaunya Lalu mengalir turun kembali ke bawah Terhadap kawan pemuda itu paling menaruh perhatian Karena dia takut tenaga dalam ia sendiri tidak cukup untuk mendesak racun itu keluar Maka begitu mengerahkan tenaga dalam dia lantas menggunakan tenaga sakti pektiap sinkeng untuk menolong Hanya di dalam sekejap saja sembab-sembab bekas terkena racun di tubuh Sakaiyei sudah kempes kembali bahkan sudah berubah jadi sedia kalah Melihat akan hal ini pektok cuncu lalu berteriak, sudah cukup dengan perbuatan itu bukan saja seluruh racun yang mengeram di dalam tubuh bocah ini sudah lenyap Mungkin dikarenakan bencana, malah-malah mendapatkan rejeki Mendengar perkataan tersebut Tan Kiyabeng baru menarik kembali telapak tangannya dan bangkit perlahan-lahan lalu memandang ke arah Sakaiyei Tampaklah pada keningnya sudah dibasahi oleh keringat, pada saat itu pun baru saja membuka matanya Sakaiyei untuk sementara waktu kau jangan bergerak dulu cegahnya gugup Cukupkah salurkan dulu hawa? Murnimu satu kali bila mana tidak ada halangan kau barulah bangun Sakaiyei menurut dan diam diam mulai menyalurkan hawa murninya mengelilingi seluruh tubuh Segera terasalah seluruh tubuhnya amat nyaman sekali bahkan tenaga dalamnya memperoleh kemajuan pesat jika dibandingkan sebelum terluka Saking girang dan terharunya terburu-buru dia meloncat bangun dan menjura dengan hormatnya kepada Tan Kiyabeng Terima kasih Tan Heng suka menyembuhkan lukaku Siaw tebenar-benar merasa amat berterima kasih Terburu-buru Tan Kiyabeng menyingkir ke samping Eei, jangan mengucapkan terima kasih kepadaku Kesemuanya ini berkat bantuan pil pemunah racun dari pektok cuncu serunya Sedikit pun tidak salah Sakaiyei bisa semibuh dengan demikian cepatnya Sebagian besar memang dikarenakan daya bekerja dari pil pemunah racun dari pektok cuncu ini Memang Sakaiyei terjunkan diri ke dalam bulim jauh lebih pagi dari Tan Kiyabeng Ditambah pula dia sering mendapatkan petunjuk dari para suhengnya Maka terhadap orang-orang bulim sudah tentu dia jauh lebih banyak yang tahu Telah lama dia mendengar kalau di dalam dunia Kangow ada seorang yang bernama pektok cuncu Dan sangat pandai menggunakan beratus macam racun Hanya saja sifatnya rada aneh dan kukoai Kini melihat kakek tua yang ada di hadapannya itu bukan lain adalah si rasul racun terburu-buru Dia lalu menjura untuk memberi hormat Sakaiyei mengucapkan terima kasih atas bantuan loociampoe yang suka menyembuhkan luka racun dari boampoe serunya Pektok cuncu dengan angkuhnya segera dongakan kepalanya ke atas Kau tidak usah berterima kasih dengan diriku serunya dingin Selama ini aku tidak mempunyai ikatan persahabatan apa-apa dengan pihak Butong Pei Perbuatanku tadi pun semua dikarenakan memandang wajah to aku Bila mana kau hendak mengucapkan terima kasih Sampaikan saja kepada to aku Lohu tidak suka menerima ucapan terima kasih dari orang lain Dengan percuma sakie yang mendengar perkataan tersebut Kontan jadi melengat Tan Kiabeng yang takut dia jadi merasa malu Buru-buru ujarnya